Dan itu tuh aku lihat dari pihaknya suami, pihak Aziz. Aziz tuh memang sayang keluarga banget, sayang keluarga putri juga, dan bahasnya sayang putri juga. Putri Isnari telah resmi menikah dan menjadi seorang istri dari lelaki bernama Abdul Aziz. Dia menikah pada 20 April 2024 lalu di usianya yang terbilang muda, yaitu 20 tahun. Untuk membangun rumah tangga di usia muda, tubuhkan keputusan yang muda. Namun putri sudah yakin dengan pilihan dan keputusannya tersebut. Ia pun mengungkapkan alasannya di mana putri melihat Aziz adalah sosok yang dewasa. Baik putri maupun Aziz, keduanya juga sama-sama memiliki niat baik dan sepakat untuk menikah. Terlebih keluarga masing-masing sudah memberikan restunya. Dan tak hanya itu, selain sosok Aziz yang sudah mapan, putri juga senang dirinya begitu disayangi dan diterima dengan baik oleh keluarga suaminya tersebut. Yang bikin yakin satu adalah, kan putri itu selalu minta, kalau berdoa itu selalu minta biar punya, nanti suatu saat menikah. Mertua putri itu yang sayang sama putri, terus dari suami juga sayang ke keluarga putri. Nah, dan itu tuh aku lihat dari pihaknya suami, pihak Aziz. Aziz tuh memang sayang keluarga banget, sayang keluarga putri juga, dan pastinya sayang putri juga. Jadi, itu sih yang paling, yang paling bikin putri yakin sama dia. Terus juga ya, gak bohong pasti yang mencari yang mapan, gitu. Gak menafik juga kan, gitu. Terus juga, apalagi ya, itu aja sih. Ya, dan karena sayang aja, gitu. Pemirsa, lalu apa yang membuat putri yakin untuk menikah muda? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, sosok Aziz yang dewasa dan perhatian? B, keluarga mendukung putri dan Aziz untuk menikah? C, tidak tahu? E, putri sudah merasa siap untuk berubah tangga? Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, menyalakan lonceng, like, dan share video ini. Usia putri Isneri dan Abdul Aziz masih terbilang muda. Namun, tak menjadi masalah bagi keduanya untuk memulai kehidupan rumah tangga bersama. Kisah cinta mereka pun cukup berkesan dan juga menarik perhatian publik. Dimulai dari perkenalan di bulan Oktober 2022, keduanya pun melanjutkan dengan saling mengobrol melalui pesan di Instagram. Bahkan, putri sempat diundang untuk mengisi acara sekaligus merayakan ulang tahun Aziz. Dan dari situ, putri melihat perhatian yang diberikan Aziz untuknya. Yang kemudian, cinta semakin bersemi di antara keduanya sampai akhirnya berkomitmen untuk menikah. Rangkaian penikahan putri dan Aziz pun tak luput dari sorotan publik. Mulai dari acara lamaran, prosesi penyerahan uang panai sebesar 2 miliar rupiah, hingga viral di sosial media. Sampai dua pesa penikahan yang begitu mewah dan megah yang juga mewujudkan wedding dream putri senari, yaitu menggelar Bollywood Night. Al-Mulanya tuh intinya adalah dikenalin, dikenalin, terus cat-catan doang, cat-catan 3 bulan nggak pernah ketemu, terus bulan 1 2023 diundang-pedundang ke kotanya untuk nyanyi di acara tembak. Udah dari situ udah mulai jalanin hubungan sama keluarganya dengan baik, dan dia juga ada niatan untuk melamar tuh dari bulan 1 itu, dan aku belum iain gitu, tapi kita jalanin dulu dan sampai akhir aku iain di bulan 7. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax